Sebanyak 2,5 kuintal kacang panjang, sayur mayur, buah-buahan serta puluhan kilogram tepung untuk membuat kue dan wajik yang dikeringkan disediakan keraton dalam tujuh gunungan hasil bumi. Gunungan pun diarak dari keraton Ngayuk, Jokarto, Hadiningrat dan dikawal oleh tujuh kelompok bergodo atau prajurit keraton. Usai diarak warga pun berebut, berdesakan, saling dorong dan saling tindi memperebutkan hasil bumi dalam tradisi gerebek gunungan keraton seninsia. Kerabak gunungan sendiri merupakan bentuk sedekah sang raja, Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada rakyatnya. Sedekah raja pada rakyat, melihat situasi, kondisi, kemakmuran rakyat Ngayuk, Jokarto. Uniknya, warga percaya hasil bumi yang diperebutkan dalam tradisi ini membawa berkah tersendiri. Katanya sih bisa banyak apa bisa menyelesaikan, banyak doanya-doanya bisa melancarkan banyak kegiatan apa ya buat berkah biar berkah. Gerebek gunungan merupakan tradisi keraton Yogyakarta yang dikelar setiap hari besar agama Islam. Dalam setahun, keraton Yogyakarta menggelar tiga kali kirap gunungan yang berisi berbagai macam hasil bumi. Gunungan Sawalan atau Idul Fitri, Gunungan Peringatan Maulid Nabi, serta Gunungan Idul Ada. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.